Saudara lebih lengkap soal arus mudik di lebaran tahun ini dan bagaimana pula perhatian serius pemerintah setelah ada kecelakaan di jalur kontraflow tol Jakarta Cikampek. Kita akan membahasnya bersama dengan Ellen Tangkudung, Pakar Transportasi Universitas Indonesia. Mbak Ellen, terima kasih sudah hadir di Lompas TV bersama kami. Mbak Ellen, setelah apa yang terjadi pada pagi tadi, sekitar pukul 7 pagi tadi, kontraflow diberlakukan di tol Cikampek. Tepatnya di kilometer 58 terjadi kecelakaan yang melibatkan bus dan juga dua mobil pribadi. Apa yang menjadi pandangan Anda terkait hal ini? Ya, saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan kontraflow. Karena dari sisi safety itu sangat rendah di jalan tol lagi ya. Dan kemudian itu sebenarnya kontraflow kan adanya harusnya hanya di dalam kota. Atau jalan-jalan yang karena macet panjang ya di dalam kota. Tapi kalau sudah antar kota dan jaraknya panjang, itu memang safety-nya sangat rendah. Dan safety itu harusnya tidak perlu dibuktikan ya. Artinya secara teoritis memang safety, tetapi ya sekarang sudah terbukti bahwa dengan adanya kontraflow itu kecelakaannya fatal. Sampai meninggal dunia banyak dan itu mungkin saja karena pengendara bukan yang sering lewat jalan itu. Kemudian memang jangan-jangan juga bukan pengemudi yang sering mengendarai kendaraan dengan jarak yang panjang seperti itu. Jadi memang harus konsentrasi sangat tinggi kalau di kontraflow. Nah, oleh karena itu saya sih mengharapkan tidak perlu ada lagi kontraflow, tetapi lebih baik satu arah. Kalau satu arah kan benar-benar seluruhnya menggunakan arah yang sama. Oke, artinya tidak cukup hanya evaluasi kontraflownya saja, tapi kontraflownya sama sekali tidak digunakan. Kalau saya sih menyarankan itu, sudah terbukti safety-nya sangat rendah. Ya itu hanya orang, ya kalau kita bisa menasehatkan kalau lewat kontraflow harus sangat berhati-hati, harus sangat pelan seperti itu. Kan nasihat itu belum tentu sampai ke orang-orang pengamudi itu. Apalagi mereka yang mungkin belum biasa dengan kontraflow. Mungkin kalau di Jakarta kita lebih biasa ya, karena ada kontraflow-kontraflow di jam-jam sibuk ya. Tetapi mungkin saja itu nggak pernah gitu lewat kontraflow. Kalau kontraflow itu kan benar-benar kita harus pada jalurnya, tidak boleh meleng sama sekali, dan tidak boleh berhenti. Betul. Ya, karena kan itu kan apalagi dengan kecepatan tinggi. Kalau saya sih sarannya, nggak usah lagi pakai kontraflow. Oke, kalau tidak ada kontraflow, lalu satu arah, apakah ini kan akan menimbulkan protes juga, Mbak Ellen, dari arah berlawanan. Tidak mendapatkan porsi jalan karena diambil semua oleh yang dari arah Jakarta. Misalnya dari Bandung ke Jakarta pada protes nih seperti lebaran-lebaran tahun lalu. Ya, kebetulan kontraflow diterapkannya di jalan tol Tras Jawa ya, di mana alternatif jalannya ada. Jadi jalan-jalan pantura yang sejajar dengan jalan tol. Itu bisa digunakan dan diharapkan juga pengaturan kelola-lalu lintas di jalan pantura juga dilakukan. Artinya tidak boleh ada pasar tumpah misalnya. Jadi harus benar-benar itu diterapkan untuk harus mudik ini. Jadi jangan hanya jalan tol, kan ini seakan-akan pusat perhatian hanya di jalan tol. Tapi jalan pantura sebagai jalan alternatif itu juga harusnya diperhatikan dengan baik. Karena tumpahan dari jalan tol juga akan ke situ juga. Kalau penerapan kontraflow dihapus, lalu prioritasnya lebih kepada satu arah. Bagaimana pengendara yang sudah berada di dalam tol yang kemudian nantinya ditutup gitu? Seperti yang kami di media sosial tahun lalu itu banyak sekali yang dari arah Bandung menuju Jakarta harus berdiam di tol selama berjam-jam ini dan mereka protes keras gitu. Ya memang tidak bisa sewaktu-waktu seperti itu ya. Harus diberitahu sebelumnya dan sebenarnya kan bisa dihitung jaraknya. Jarak dan waktu ketika akan sampai di situ, disampai yang one way itu, itu memerlukan berapa lama, dengan kecepatan berapa. Nah dari hitungan itu bisa diberitahu di mana harus ada pemberitahuan bahwa akan terjadi one way. Dan sebelumnya. Ya memang sangat disarankan pengamudi mudik ini selalu mencari pengetahuan tentang lalu lintas lewat jalur-jalur medsos, lewat media dan sebagainya. Jadi jangan benar-benar gak tahu apa-apa gitu. Itu satu. Tapi yang berikutnya adalah memang harus diberitahu sebelumnya. Walaupun sudah pengumuman di mana-mana, tapi di jalan tol itu sendiri harus diberitahu sebelumnya bahwa jam sekian akan dilakukan one way itu. Itu dengan perhitungan bisa. Oke. Kalau Mbak Ellen tidak setuju dengan kontraflow, lalu penerapan satu arah juga perlu sosialisasi yang sangat rapih seperti itu ya Mbak Ellen. Apakah ada rekayasa lalu lintas lain untuk mengurai kepadatan di jalan tol? Ya memang infrastruktur jalan tol, jalan, jembatan tidak dibangun untuk kapasitas mudik. Jadi memang kalau macet ya pastilah. Pasti bakal macet. Pasti bakal macet. Asalkan macet itu dikelola. Dikelola artinya sudah direncanakan bagaimana cara pengelolaannya. Bagaimana caranya? Kalau bukan one way, one way harus disosialisasi. Kontraflow saya sendiri tidak setuju dengan adanya kecelakaan itu ya karena safety-nya sangat rendah. Bagaimana caranya? Nah caranya memang harus ada pengelolaan-pengelolaan yang terpadu antara setiap gerbang tol. Sehingga dapat diketahui arus yang paling, misalnya terjadi arus yang sangat tinggi misalnya. Arus yang paling, volume yang paling banyak gitu. Nah dia akan nyampe di pintu tol tertentu kira-kira jam berapa. Nah disitu mobile reader turun semua gitu misalnya. Jadi cepat itunya. Kan salah satu penyebab macet itu kan pintu tol. Nah itu diindikan. Atau malah tidak dilakukan sama sekali. Perhentian di pintu tol itu misalnya. Dipercepat saja. Itu salah satunya. Mbak Elan, tahun ini kan sekitar 193 juta. Kalau kata pemerintah, pemudik. Dan tiap tahun meningkat. Termasuk pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tidak hanya membawa barang bawaan yang besar-besar. Kadang juga membawa anggota keluarga yang ada anak kecilnya di sana. Seperti apa Anda melihat ini? Apakah ini merupakan satu aktivitas mudik yang justru sebenarnya sebaiknya dihindari gitu? Apa solusinya? Itu dari bukan awal mudik ya. Dari sejak lama kami yang pengamat transportasi yang memang benar-benar memperhatikan hal itu selalu mensarankan agar tidak menggunakan sepeda motor. Tapi tidak mungkin kan. Karena sepeda motor itu kan bagian dari transportasi ada level tertentu, mayoritas. Dan juga menunjukkan tingkat sosial tertentu. Nah oke tidak mungkin, tapi yang harus diperhatikan adalah jagalah safety dari kendaraan itu. Kemudian bagaimana supaya naik sepeda motor itu hanya satu penumpangnya. Dan barangnya ya memang sangat terbatas namanya sepeda motor. Tidak boleh melebihi dimensi dari motor itu sendiri. Itu yang harus. Dan kalau awal-awal dulu ya itu polisi sangat memperhatikan itu. Jadi tidak boleh dan disuruh balik atau anak dan istrinya misalnya disuruh naik bus misalnya. Seperti itu. Tapi tidak tahu ya sekarang. Sekarang tidak ya? Sekarang kayaknya tidak deh. Oh gitu? Saya juga tidak tahu ya. Tapi menolong dengan mudik-mudik gratis dengan bis juga itu menolong. Tapi saya lihat tetap saja yang naik sepeda motor tetap banyak. Paling tidak harus tegas polisi. Sekali lagi itu safety. Jadi safety itu istilahnya tidak perlu dibuktikan deh. Jangan itu gara-gara sepeda motor begini akhirnya Anda kecelakaan. Bukan begitu tapi sebelumnya harus diberitahu. Oke. Bahwa itu tidak safe sama sekali. Baik ya namanya juga kalau sepeda motor kan orang yang naik mesin ya. Kalau kita di mobil kan kita di dalam kendaraan dalam mesin ini kan. Untuk konsentrasi lebih tinggi untuk menjaga keimbangan. Konsentrasi lebih tinggi dan apalagi kalau istilahnya mudik ya. Pasti istilahnya mudik itu kita kadang-kadang secara teori mengatakan di atas 50 km lah. Kan ada juga sepeda motor yang hanya daerah situ saja. Tapi ada 50 km untuk bisa menganalisis kita menyebutnya seperti itu. Itu harus benar-benar siap gitu ya. Jadi harus ada istirahat, harus ada pengetahuan yang baik tentang jalan di situ. Kondisi fisik dan juga mental konsentrasi yang prima sekali ya. Iya betul. Termasuk juga bagi para, kita kembali lagi ke pengguna jalan tol. Di Transjawa khususnya dari Jakarta menuju timur Pulau Jawa. Kalau tadi Mbak Elan bilang tidak setuju dengan kontraflow. Tapi kan kalau kita melihat kondisinya saat ini mudik sudah berjalan. Tidak ada pilihan lain seperti itu Mbak. Karena kalau diberlakukan satu arah nanti akan berimbas pada arah berlawanan. Dan ini mungkin belum diantisipasi oleh pihak terkait. Apakah kontraflow diberlakukan? Solusinya apa? Apakah kecakapan pengemudi untuk dipastikan cakap betul? Atau pengamanan di jalur yang diberlakukan kontraflow ini lebih diperketat lagi? Seperti apa Mbak? Saat ini kalau mempersiapkan pengemudi sudah terlambat. Artinya itu kan harusnya. Dan apalagi kalau pengemudi-pengemudi pribadi seperti itu kan. Bagaimana kita tahu bahwa mereka siap atau tidak? Bagaimana kita tahu bahwa mereka akan melewati kontraflow dengan kesiapan mental dan kesiapan pengetahuan keterampilan mereka di jalan tol yang dengan kontraflow itu. Kan sudah terlambat menurut saya kalau baru mau disiapkan. Jadi saya pada pribadi tetap lebih baik tidak kontraflow. Nah kalau soal one way itu memang kan sudah disiapkan juga oleh mereka. Oleh stakeholders yang terkait. Itu sebenarnya sudah disiapkan juga. Cuma memang kontraflow itu diberlakukan sebelum masuk one way kan. Jadi sebelum masuk one way dikontraflowkan dulu jadi sudah terurai baru one way seperti itu. Tapi ya tetap saja terbukti gitu dari kecelakaan tadi bahwa ya kita belum tahu ya penyebabnya apakah sopiran ngantuk atau tidak. Tetapi fatal lah pasti fatalnya gitu. Iya tentunya bagaimana penerapan kontraflow ini secakap mungkin harus dipastikan Mbak Ellen. Karena sebelumnya sudah terbukti kontraflow ini sangat efektif soalnya untuk mengurai kemacetan di jalan tol. Saudara tetaplah bersama kami di Birking News Kompas TV terkait dengan pantauan arus mudik 1445 hijriah yang akan kami lanjutkan. Terima kasih sudah menonton.